hei sayang 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 prep kamu lagi apa sayang lagi ngurak ngurak kuku ya kalau saya lagi nilik lagi nyangkrai apa ini jenengane gesek orang ya rebon ya ini gesek orangnya sudah garing, sudah harum sekali aroma ne terus selajangnya ini akan saya ulek, tapi sebelum ulek ulek si ininya, si gesek orangnya nilik, saya akan godok banyu disit ini menggunakan panci protol ya dah pokok ini dibiarkan dulu sampai banyu ini blekutuk blekutuk umum, langsung saja ini gesek orangnya saya lebokkan ke dalam cowek ini ya terus saya juga akan menambahkan bawang putih ini bawang putih sama geseknya langsung di ulek halus mak genjus, mak genjus, mak genjus ini cepat banget prosesnya, gak perlu lama-lama oh iya lix, misalnya lilike pengen bawang putihnya digoreng dulu ya silahkan digoreng dulu saya pilih mentah-mentan saja ya disesuaikan dengan selera masing-masing maun, kalau soal bawang putihnya perlu digoreng apa enggak nah kan gara-gara lilike yang ngurak-ngurak kuku jempol sing mambunnya kayak terasi bosok itu ada lalat tuh nah, ada lix, ini udah lembut ya terus selacengnya ini akan saya singkirkan dulu ke atas terus lix, sekarang saya anjiyot ini talonan ya ada, 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 ada terus lix nah, ini ya ini barang wow, ikannya apa ini gede sekali ikannya ini saya akan masak menggunakan ikan ini lix tapi sedikit saja yang saya masak ya ini kiriman dari Pontianak ini wak jambal roti dan saya akan masak sedikit saja menu hari ini karena ini menu percobaan lix siapa tahu nanti enggak enak jadinya ya sedikit saja dulu ya kalau udah enak baru besok bikin yang banyak hmm segini saja dulu mangsa ke ini nanti cuma jadi satu atau dua porsi ya lix yang enggak banyak enggak ini akan saya gunting-gunting nah, setelah di gunting-gunting ini akan saya rendam menggunakan air yang sekarang lagi saya guduk kenapa harus direndam? karena ini pasti wasin lix ya suetimen silik gak umup-umup itu banyune saya udah nungguin dari tadi nih ah, jangan gak apa-apa lah ya ini baru guduk-guduknya kecil-kecil langsung saya lebukkan saja begini hmm, 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 hmm sapi, kamu deneng pelit sekali sih jadi orang mangsa cuma saya pelit kayak gitu gimana tangganya mau ngicipi iyalah lix, ini kan namanya ilmu percobaan ya tuh, udah umup-umup banyune langsung matikan saja ini kan ilmu percobaan dulu, lix nanti kalau betul enak ya baru bikin yang banyak dibagikan ke tetangga begitu orang ini saja belum tentu enak masa langsung bikin banyak langkau malah nanti ini yang dihace-hace sama tangganya orang mau makanan gak enak dibagi-bagi ya kan, salah saya lagi kan hmm, mulai nih mangsa sedikit saja dulu ya, lix, ini akan saya biarkan dulu ya biar uyahnya hilang ini garamnya hilang teras lah jengi, lix sayang guduk lagi banyu di panci ya tapi menggunakan panci yang berbeda bisa ceklekkan kompore terus, lix, disini saya menyiapkan kentang satu biji lah, deneng masakan supikan ngangguk kentang iya, lix, namanya juga mengarang indah manusia stress ya ini kentang saya tambahkan karena saya kan mangsaknya menggunakan gesek bin ikan asin ya jadi, kalau menggunakan kentang ini akan mengurangi rasa udara apa ya, lix, ya? oh, rading jadi, lix, kalau kita menggunakan kentang ini akan mengurangi rasa asin, gih terus, misalnya lix, besok-besok pas masak masak apapun itu ya kasih, lebokkan saja kentang, lix, dijamin sayurannya, mangsakannya bakal langsung gak asin lagi dan sekarang ini kentangnya akan saya godok dulu, lix biarkan saja dulu begini ya walaupun belum umpap airnya gak apa-apa gak majalah setelah jengilik saya lebokkan bumbu yang sudah diulek di awal tadi ya bawang putih sama itu apa namanya gesek orang bin rebon udah, ini akan saya cuekin dulu sampai airnya blekuduk-blekuduk terus, setelah jengilik saya menyiapkan apa ini jenengane tomat hijau tapi tomatnya punya saya sudah mandan malik jadi operensi ya kalau liliknya nanti di rumah silahkan gunakan tomat yang masih betul-betul hijau dan tau kali like berapa harga tomat 2 biji ini nih, saya tunjukkan ya hargane tomat hijau hargane rongewu patangatus nah, ya, kelihatan gak tuh hmm tomat 2 biji 2400 artinya kalau 1 biji ini 1200 metame japan bayi larangnya hehehe kenapa harus menggunakan tomat hijau, lix? karena menurut gedung pesek saya ya tomat hijau itu bisa mengurangi aroma amis tapi gak tau kalau liliknya hidungnya mancung terus, apakah itu tetap akan rasanya amis atau enggak, gak tau hehehe berikut talik saya ada udang ini udangnya sudah saya bersihkan ya pohonnya sudah di ah, sudah di blek-blek ini masih ada kotoran sedikit hehehe udah lah, udah bersih anggap saja bersih ini udangnya tadi sudah saya bersihkan sudah saya buang kotoran sudah saya cuci terus sudah saya selempitkan di kelek saya hehehe kalau liliknya di rumah nanti silahkan ini di kucurut-kucurutnya menggunakan air jeruk ya liki setelah itu nanti dicuci lagi yaudah, begitu saja terus lilik nanti saya juga akan menggunakan bakso ini bakso ikan ya misalnya di rumah gak ada bakso ikan ya gak usah pakai harus ngopat no bakso ikan bisa diganti dengan sosis bisa diganti dengan bakso ayam bakso sapi ya seterah baik gunakan apa yang ada tapi kalau gak suka bakso ya gak usah pakai gampang sekali lilik kalau dengan sisa peta kemudian saya juga akan menggunakan tahu ini kata yang jual ini tahu cino tahu cino kuile ya tahu cino tapi sedagang orang Jowo hehehe ini saya kiris kotak-kotak saja begini terus apa lagi yaudah sekarang kita langsung otp ke kompor lagi saja lilik saya lebokkan udang ini mak kejemblung mak kejemblung ya terus bakso nya juga saya lebokkan tahu terus lilik ini saya tambahkan merica ya merica bubuk mak kecerut mak kecerut mak kecerut begitu kemudian ini diublek-ublek dengan penuh keanggunan ya aja kerusak-kerusuh supaya tahu putihnya gak hancur lilik dan tomate saya lebokkan juga ini ini kalau liliknya saya pengen tomat yang rasanya segar memang sukannya di bagian belakang ya tapi menurut saya sih ini tomat hijau jadinya bisa dilebokkan di bagian tengah-tengah gak harus di bagian terakhir hehehe terus sekarang lilik ikan asin jambal rotinya saya lebokkan ini ya seumur-umur saya juga baru kali ini mangsa kiwak asin dibikin shop ya sapi apa itu gak aneh ikan asin dibikin shop ya aneh orang saya juga baru bikin kali ini tapi biarin saja lilik ini saya akan ngejipi lilik kuai asin apa orang jajal ya bentar ya jebule anyeblek gak asin jadinya disini saya perlu melebokkan garam ya tapi kalau liliknya nanti mau mencoba bikin resep ini dirumah tingkat keasinannya dipikirkan dulu ya lilik ya jangan langsung asal cemplang-cemlung cemplang-cemlung uyah ini saya lebokkan garam karena ini betul-betul tawar rasa aneh saya lebokkan sedikit saus tiram sedikit saja untuk gurih-gurinya dah sedikit kemudian saya tambahkan kecap ikan semisali liliknya di rumah gak ada kecap ikan gak usah pakai ya karena saya ada yang saya pakai lilik tapi semisali gak ada yang gak akan saya pakai juga ini dalik ini semua bahan sudah saya lebokkan oh iya semisali liliknya mau melebokkan micin kesini lebokkan saja ya seperti biasanya saya gak pakai dalik ini langsung saja dimatikan karena kan udangnya sudah matang dan bahan-bahan lainnya juga sudah matang ya langsung dimatikan kompore dan untuk ijo-ijo nilik saya menambahkan daun selada disini mak cemplung terus saya juga menambahkan daun bawang mak cemplung juga ini jahat nilik ya aslinya itu resep ini resep sup udang itu sup udang sup ikan ini juga menggunakan sawi asin tapi kan sawi asin mantan susah dicari ya kalau di Indonesia secara umumnya itu jadinya saya gak pakai juga tapi semisal liliknya di rumah ada sawi asin lepokan juga ke sini lilik itu rasanya akan lebih ngeten ya lebih enak sekali nanti ini lilik mengesakannya si sapi hari ini ya sup gesek fin fin ikan asin ya sup ikan asin ya wow lilik enak wajah enak banget ini kok ini rasa kuahnya gak kalah dengan itu shop ikan yang dijual di Batam di Batam itu ada tempat shop yang terkenal ada dua tempat ya beda warung maksute dan ini ternyata enaknya gak kalah sedap juga ini dan mana geseknya ini geseknya lilik ya sekarang akan saya ijip bayangan saya bakal mandan keras anu jambal roti nejibule lembut lilik enak lilik tuh ya wow enak mau gak silahkan lilik mencoba ya ini saya makan tahunya dulu kalau tahu enaknya standar lah ya tapi cuma karena saya menggunakan tahu tahu cina tahu sutra itu mungkin sebutannya ya sebutan lain dari tahu sebutan lain dari tahu cina itu tahu sutra ya pokoknya pokoknya bilangnya nih tahu cina yaudah mengikuti saja dan jambulnya macen lembut sekali dan enak sekali tapi yang tetap saja tawar namanya tahu putih untuk baksoannya gak akan saya review orang ini mah baksoan beli di supermarket sampai jumpa di video berikutnya salam oblek-oblek tetap jaga kesehatan cus cus hmm jika hari sudah petang sapi pulang kegandar saya turut dari belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati